Hai kapok aku pakai yang namanya Pertamax Turbo di motorku ya sekali lagi kapok ini aku sharing ke kalian sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin ya tapi bener-bener yang terjadi di motorku ya karena diluar perkiraanku selama ini Oke aku bakal ngejelasin apa yang terjadi waktu aku sebelum board up itu aku rajin banget pakai namanya pertama subuh karena aku yakin dengan motorku yang pada saat itu ya masih standar tapi sudah naik kompresi pastinya cukup banget buat pakai Pertamax Turbo kemudian beberapa bulan lalu aku upgrade dengan namanya board up dan aku tetap pakai namanya Pertamax Turbo untuk beberapa waktu ya dan ternyata ada hasil yang diluar dugaan karena ya waktu dibongkar itu bener-bener yang boom oke aku bakal ngejelasin dulu pertama subuh tuh enaknya dimana yang pertama adalah tenaganya lebih joss dimana ya kalau pemakaian turbo itu bener-bener yang tenaganya enak banget lebih ngeloss lebih dapet gitu loh ya yang kedua adalah kalian enggak perlu antri kalaupun antri mungkin cuma satu apa dua motor aja karena Pertamax Turbo itu bisa dibilang ya kayak ada privilege nya gitu ya jadi kalian datang SBBU itu langsung dapet gitu loh rata-rata loh ya bukan rata-rata juga mayoritas tapi di luar hal itu ya menurutku Pertamax Turbo itu untuk dipakai harian punya semacam kayak efek yang bisa dibilang kayak efek samping dimana ya yang pertama itu mesin kalian jauh lebih cepat panas dan pastinya air radiator kalian lebih cepat berkurang ya itu sudah pasti yang kedua adalah BBM lebih boros aku bisa bilang BBM lebih boros karena aku sudah membandingkan antara Pertamax 98 yang turbo ya dan Pertamax 92 cukup ngeri sih dan yang ketiga adalah berkerak atau meninggalkan kerak yang cukup bisa dibilang fatal ya di sini aku nemuin dua bukti ya tapi aku nggak bisa sharing ke kalian karena waktu itu aku juga masih gimana ya enggak sempat untuk dokumentasikan jujur aja aku tidak sempat komunikasi karena saking kagetnya gitu ya yang pertama adalah waktu aku pasang boros pertama kali itu kan ngebongkar ya dan itu pengeliat bekas keraknya yang di pistonku yang lama yang waktu masih instandar itu yang cuman ekongpres itu ya ninggalin kerak yang bener-bener luar biasa banget bener-bener yang gimana ya menurut mekaniknya itu bukan seharusnya keraknya yang setebel itu itu loh paham ya lalu yang yang kedua adalah waktu masang noken as kan otomatis bongkar lagi kan Nah itu kulihat padahal ya kan sudah berapa ya berarti kompresi jauh lebih tinggi itu pun juga masih ninggalin kerak yang cukup dalam gitu loh cukup tebel gitu loh dan aku shock gitu loh jujur aja dan akhirnya aku pindah dari Pertamax 1998 menuju ke Pertamax 92 dan itu baru aku mengetahui ternyata ya ternyata memang untuk Turbo 98 itu cocok untuk mesin bore up dengan catatan kalian harus makanya kebut-kebutan dengan bener yang gaspol gaspol terus nggak bisa dengan pemakaian pelan begitu kalau pakai pelan pembakarannya jadinya melemah loh ya pembakaran jadi melemah dan hasilnya bakalan hingga lingkrak loh kalau ngobot-ngobotan top speed tinggi itu kan otomatis pembakarannya jauh lebih besar ya dan itu memerlukan memang Pertamax Turbo pembakarannya lebih jauh lebih maksimal tapi begitu kalian makanya pelan-pelan apa jalan macet udah pembakaran jadinya kurang maksimal dan efeknya dibusi kalian lebih cepat mati itu yang aku rasakan ya dimana kayak aku mengorbankan mesin ku untuk bisa mendapatkan performa gitu loh nah jadinya aku tetap memakai Pertamax 92 untuk menjaga mesin ku tetap prima dan juga tidak maksa dan hasilnya adalah motorku tetap adem tetap bertenaga walaupun tidak seperti Turbo dan dari segi efisiensi BBM itu jauh lebih bagus ya karena memang aku kan bukan tukang ngebut aku tukangnya akselerasi jadi nggak perlu sampai membuat motorku itu bekerja ekstra jadinya ya dengan Pertamax 92 itu sudah cukup walaupun mesin ku sudah bor up ya jadinya kalau kalian yang tetap memakai Pertamax Turbo 98 aku saranin kalian ganti aja ke 92 selama kalian tidak memakainya untuk kecepatan tinggi atau yang butuh-butuh top speed tinggi gitulah kalipun motorku bor up tapi kalau kalian tetap kekeh mau masang silahkan ya silahkan pakai aja karena kan aku cuman menyarankan aja kalau melarang ya aku tidak pernah melarang gitu ya jadi semua manfaat dan resikonya kalian yang tengok sendiri terus kalau kalian yang bilang wah masa sih seperti itu coba bongkar mesin kalian blok kalian bongkar lihat hasilnya ya lihat hasilnya mau mesin kalian itu standar atau mau bor up silahkan cek bongkar bloknya oke Sekian dulu untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat buat kalian ya kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dekat silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya tekan tombol like pada video ini berikan komentar atau pertanyaan di kolom comment dan share video ini ke teman-teman kalian terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai aku Andrea Varens izin pamit dulu dan sampai jumpa di video lainnya keep safety reading and enjoy your ride sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax